Oke semangat pagi teman-teman, kali ini saya membuat sebuah inspirasi atau ide kreatif nih ya Ini pengganti dari baterai atau aki Untuk aki motor ya, saya rakit ini dari baterai litium 18650 Atau baterai laptop ya Disini ada baterai 1, 2, 3, 4, 8, 8 baterai Sebenarnya yang pakai cuma ini ya, cuma 6 Soalnya yang 2 ini nggak saya gunain Karena ini baru, sementara baru percobaan dulu posisinya Disini saya kasih kapasitor ya Atau elko Disini 220V atau 400V Sebenarnya kurang gede ya Untuk kapasitasnya kurang gede Harusnya disini 2000V atau keatasnya Jadi biar lebih bagus ya Disini saya coba saya rakit secara semi paralel ya Jadi disini yang 3 nya saya seri 3 ini saya seri Lalu saya paralelin ke bagian elko nya Seperti itu Jadi saya nyari 12V nya dulu ya 12V nya dulu Baru kita paralelin ke elko nya Seperti itu Jadi yang pakai cuma yang 6 ini ya Kalau yang ini belum kepakai Ini baru sekedar nyoba dulu posisinya seperti apa Oke disini Ada Oke disini ada sebuah baterai semuanya ini Baterai yang udah rusak posisinya Kalau kita tes menggunakan boklam Seperti itu Dia hidup Tapi redup ya Hidup tapi redup Dibandingkan kita Menggunakan Yang kita rakitan ini seperti tadi Ya Kita lihat posisinya Ini seperti ini Ini boklam ya Kita lihat ya Dia lebih terang Misalnya lebih terang Lebih terang Oke kita cek menggunakan AVO ya Kita menggunakan AVO Selektor volt DC Kita lihat ini Kita menggunakan AVO volt DC Kita cek voltasenya berapa Voltasenya berapa Disitu menunjukkan 11,56 Mungkin Tarolah 12 volt ya Karena mungkin Ada beberapa baterai yang Kemungkinan kurang ya chargernya Oke seperti itu Nah habis itu Sekarang kita coba Menggunakan Tes menggunakan Dynamo ya Oke Nanti kalau semuanya ini jadi Atau semuanya ini Kita lanjut untuk Cara pembuatnya ya Ini disini saya seri Seri paralel Paralel maksudnya Rangkaiannya seri paralel Jadi ada yang di seri Ada yang di paralel Oke seperti itu Oke kita menggunakan Dynamo Ini Dynamo Stutter Ini Dynamo Stutter motor Satria FU Kalau tidak salah Seperti ini Dynamo ya Kita tes Ini bagian plus Dan ini Bagian min Seperti itu ya Ini bagian min Oke kita tes Oke Dan itu sangat kuat ya Oke Sangat kuat Posisinya bagus Jadi posisinya Mungkin Kemungkinan lebih bagus Disini Daya tampungnya Lebih gede Nanti Kapasitornya Di Perbesar ya Atau elko nya Di perbesar Seperti Jadi untuk daya tampungnya Itu lebih besar Oke Mungkin sekian dulu Tutorial dari saya Nanti kita lanjut Untuk cara pembinginannya Cara perakitannya Lebih bagus Seperti apa Kita tes nanti Nah Disini Mungkin sekian Dulu dari saya Semoga Video ini dapat Menginspirasi ya Dapat bermanfaat Buat teman-teman Oke Sekian dari saya Terima kasih Terima kasih